Halo, Assalamu'alaikum. Ini adalah blender Philips yang sudah saya bongkar. Tipenya sendiri ada di bawah sini. Nah, ini tipenya HR2115 ya. Ini blendernya kata user terlalu dipaksakan saat menggiling daging. Jadi, akibatnya seperti ini. Ini, dinamonya gosong. Ini lilitanya gosong, kelihatan banget. Ini masih nyala, jadi kalau blendernya dinyalain masih nyala. Cuma putarannya lemah dan dia bau gosong. Ini repatnya aja pada putus. Sudah saya buang repatnya. Soalnya ini kondisinya parah ya, gosong. Armature-nya di dalam, lilitanya gosong. Stutter-nya juga sama, kondisinya gosong. Jadi, ini mau nggak mau harus diganti. Dan saya sudah siapkan spare part-nya yang baru. Ini kalau seller oke, spare part barunya. Biasanya ada dua varian, dikasih dua varian ya. Yang full tembaga sama yang campuran. Ini saya ambil part-nya yang full tembaga. Biasanya lebih bagus. Dan harganya juga sedikit lebih mahal ya. Nanti saya kasih link di deskripsi seperti biasa. Biar bisa langsung di-check aja harganya. Dan untuk pemasangannya sendiri, kalau pengen rapih dan hasilnya sama kayak original-nya, memang harus dibongkar semua. Jadi, cover bawahnya dibongkar, cover atasnya juga dibongkar. Cara bongkarnya mudah sih. Soalnya skrup-nya cuma ada 4 biji. Kayak gini. Jadi, dua biji untuk cover bawah. Nah, ini. Dan dua biji lagi untuk copot cover atasnya. Oke, langsung aja kita pasang. Dinamo yang barunya. Nah, ini ya. Ini untuk pemasangannya tinggal dipasang aja soketnya. Jadi, nggak perlu nyambung-nyambung kabel. Kalau cover atasnya bisa bukanya. Gampang sih ya. Tinggal dicungkil doang. Ini kita masukin aja kabelnya ke sini. Ke sela-sela. Dinamonya kita taruh posisinya seperti ini. Nah. Ini bisa langsung dipasang biar nggak jatuh dinamonya. Konektornya. Konektor yang atasnya sambil ditahan aja. Nah, ini konektor atasnya kita kencangin aja. Diputar berlawanan jarum jam ya. Ke kiri. Nah, kayak gini. Kalau untuk buka kan searah jarum jam muternya. Kalau untuk nutup berlawanan jarum jam. Ini dikencanginnya bisa ditahan. Ini kan ada bagian bawah dinamo. Ini bisa ditahan pake obeng min atau pake seperti ini. Ditahan aja. Nah. Ini sambil dikencangin konektor atasnya. Biasanya saya pakenya tang buaya kayak gini. Ini tinggal diputar aja. Berlawanan jarum jam. Secukupnya aja. Soalnya nanti pas begitu dipake juga dia udah otomatis. Ngancangin sendiri ya. Soalnya kan blender muternya searah jarum jam. Oke. Tinggal kita pasang aja kabel-kabelnya. Ini kalau misalnya mau dipasang langsung. Covernya juga bisa sih. Soalnya kan. Untuk cover atas. Dia. Apa namanya. Bautnya. Buka bautnya gak perlu. Buka. Cover bawah ya. Masukin aja dulu kabel-kabelnya kesini. Kita balik. Nah. Ini kita sambungin. Ke switch. Ini untuk. Ini udah ada soketnya. Tinggal disambungin doang kesini. Nah. Oke. Ini kita taruh disini aja. Nah. Ini untuk speed. Untuk speed. Urutannya biasanya putih yang paling tengah ya. Kita masukin aja. Nah. Terus biru yang sebelahnya. Terus yang kuning yang paling ujung. Ini baiknya difoto dulu saat bongkar biar gak lupa. Nah. Ini untuk yang merahnya. Oke. Bener ya. Sini ya. Oke. Tinggal kita coba tes dulu. Dinyalain. Ini kita tempatinnya di. Sangkutin sebelah sini. Ada nyangkut. Ada kuncian di bawah. Sudah oke. Tumble-nya sudah tersambung semua. Oh. Ini untuk safety switch yang merah yang paling ujung ya. Safety switch. Ini sebelah sini safety switch-nya. Nah. Jadi ini kalau gak ada gelasnya. Ini gak ketekan. Jadi gak bisa nyala. Jadi kalau dipasang gelasnya baru bisa nyala. Kita coba colokin aja. Ke listrik kabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini harus sambil diteken safety switch-nya. Nah. Kayak gini. Ini bisa kita coba di sini. Sini dulu. Nah nyala ya. Kenapa nih? Ada yang kurang nyambung barangkali. Coba dicabut dulu kabelnya. Ini kita. Oh. Kurang nakan mungkin safety switch-nya. Kita coba lagi ya. Enggak mau. Kenapa ini? Kita coba cek lagi. Dipastiin. Kabelnya sudah tersambung semua atau belum ya. Ini kita lepas lagi aja switch-nya. Nyalonggar gak ya? Kayaknya longgar banget nih. Oh. Ini salah posisi. Pantesan gak nyambung. Ini harusnya di sebelah kiri. Ini kita pindah posisinya. Tuh. Beda. Beda posisi. Eh. Bentar. Oh iya benar. Beda posisi. Jadi. Dinamo bawaannya. Bawaan spare part-nya. Tuh. Posisi ininya beda. Konektornya. Pantesan aja gak nyala. Ini harus dituker dulu. Ini kita lepas aja. Si kabel yang biru. Kalau ini agak susah. Kalau lepas ini. Kalau ini agak susah. Kemudian yang biru aja kita lepas dulu. Pakai ujung pinset. Kunciannya dibuka. Kita pindah ke sebelah kanan ya. Ini kunciannya ditekan. Sambil ditarik kabelnya. Nah ini. Ini kita pindah ke sebelah kanan. Kesini. Oke. Nah ini baru. Nyambung. Pantesan tadi pas begitu dimasukin. Gak ada. Gak ada perlawanan sama sekali ya. Biasanya kan agak seret. Nah. Ini nyambung baru nih kabelnya nih. Oke. Kita coba tes lagi. Dimasukin lagi switchnya. Ini baiknya holder bawahnya. Dipasang sekalian. Soalnya kalau kayak gini. Ngetes tadi saya lupa ya. Harusnya dipasang nih. Soalnya harus ketahan. Kalau gak ketahan. Ini kan posisi dinamonya gantung. Jadi nanti konektornya. Muternya gak maksimal. Soalnya keganjal sama casing. Jadi harusnya ditutup dulu covernya. Kita taruh posisinya awya. Kayak gini ya. Dimasukin. Kunciannya kesini. Nah. Sip. Sudah masuk. Ini kita langsung. Bisa langsung. Baut aja. Eh. Skrup aja. Dipasang lagi skrupnya. Kalau yang ini kan yang dua. Untuk nanti nahan casing atas ya. Kalau bottom case-nya. Ini. Dua baut ini aja. Oke. Sudah dikencangin. Sip. Ini udah ketahan ya. Dinamonya. Jadi gak gantung posisinya. Biar bisa lebih aman lagi. Untuk tesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah kencang. Gak gantung. Kita colokin lagi ke listrik. Untuk tes. Nah. Ini safety switch-nya. Kita tekan. Baru di switch. Untuk ejek nih. Oh ini. Oh ini untuk off ya. Ini seat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oh. Ini untuk ejek. Satu. Dua. Tiga. Ini untuk ejek. Ini untuk. Oh iya. Ada lima speed ya. Oh iya bener. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ini untuk pulse yang bawah. Ini untuk ejek. Sip. Cabut dulu. Colokan listriknya. Tinggal kita pasang cover atasnya. Ini jangan lupa diposisikan lagi untuk safety switch-nya. Biar nggak. Apa namanya. Biar nggak lepas ya dari posisinya. Wah. Tuh. Ini harus pas nih. Ups. Lalu sambil ditahan ya. Pasang safety switch-nya. Tuh. Kalau nggak ditahan. Lepas ya. Ini kita tahan aja dari sini. Sambil ditekan casing atasnya. Sip. Ini udah masuk belum kunciannya. Nah. Masukin aja. Jadi nggak ada sambung-sambung kabel. Pasang dinamo spare part barunya. Nah. Ini tinggal kita tekan aja. Dimasukin. Dipastiin lagi. Kunciannya masuk. Baru kita pasang screw-nya. Jadi kualitasnya sama seperti bawaannya ya. Original. Nggak ada sambungan-sambungan kabel dinamo. Lebih aman juga. Tinggal dikencangin lagi screw-nya. Ini untuk screw-nya untuk cover atas. Kita tes lagi terakhir. Kita colokin ke listrik kabelnya. Ini kita on. Nah. Ini safety switch-nya. Kita tekan aja. Di sini nih. Ini kalau gelasnya nggak dipasang. Safety switch-nya nggak ketekan. Jadi dia nggak bisa on ya. Harus dipasang gelasnya. Ini untuk cool. Sip. Sudah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk cara mengganti dinamo blender Philips. Tipenya 2115 HR 2115. Ini kasusnya gosong dinamonya karena terlalu dipaksakan ya. Saat pakai terlalu dipaksakan. Sudah selesai. Kita cabut lagi colokan listriknya. Saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.